Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya channel youtube ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan belajar Materi Matematika kelas 6 Yang ketiga yaitu lingkaran Nah, apa yang kalian tahu dari lingkaran? Ya, lingkaran bulat? Ya, besar Apalagi lingkaran itu garis yang meloku? Ya Nah, lingkaran sendiri dari simbolnya Kita lihat disini lingkaran Ya, lingkaran ya Nah, disini Aku kasih titik disini Jadi lingkaran adalah Ini sebenarnya dia adalah titik-titik Suatu garis rupu Yang terbentuk Dari Titing-titik Yang berjarak sama Terhadap Satu titik Pusat Titing-titik Di sini ya Nah, jadi lingkaran itu adalah apa? Suatu garis lengkung Ini ya, garis lengkung Yang terbentuk dari titik-titik disini Dia menggunakan titik-titik Dia menggunakan jarak yang sama Jadi Sini dengan sini Sini ke sini itu semuanya Jaraknya adalah sama Ya, titik-titik disini itu adalah Jaraknya menggunakan jarak yang sama Terhadap titik P Dimana P adalah titik pusat dari sebuah lingkaran Oke Nah, sekarang dalam lingkaran sendiri Kita memiliki unsur Unsur-unsur lingkaran Ada apa saja untuk lingkaran Yang paling tahu Yang pertama Kita membahas dulu Jari-jari lingkaran Yang kita simpulkan dengan R kecil ya Jadi R itu Atau jari-jari itu Jarak ada disini Nah, misalkan Ibu misalkan ya Disini adalah titik Titik pusatnya Disini P, disini A Nah, jadi jari-jari lingkaran itu R Ini adalah Nih Contohnya adalah Pada lingkaran disini adalah Contohnya jari-jari adalah P, A Oke Disini ya, paham ya Jari-jari lingkaran Disitu R Contohnya dalam lingkaran ini adalah Garis P, A Kemudian Ada disini Ibu buat Sebuah garis lurus Yang melewati Titik sini Dua titik yang melewati Titik pusat Nah Disini Misalkan disini adalah B C Nah, apa yang ini Kalau B, C ini apa ya Kalian tahu apa itu Yang kedua adalah Diameter Diameter Lingkaran Yang kita disinggalkan dengan D kecil Contohnya dalam lingkaran itu adalah Garis B, C Ini adalah yang dinamakan Diameter Jadi Panjangnya dari sini ya Ini menuju sini Itu adalah Diameter D Nah Jadi Jari-jari lingkaran itu Yang disinggalkan dengan R itu Atau P, A Yang ini Kemudian Diameter lingkaran itu adalah ini Disini ada titik C Kemudian ada apa lagi Ada lagi Yaitu Usur-usur di kalang yang lainnya Adalah Nih Sebut tarik garis ini Nah Ini Garis AB Garis AB ini ya Ini disebut Tali Busur Garis yang ini Ya Jadi yang kemudian adalah Tali Busur Contoh pada gambar itu adalah Garis AB Ini namanya tali busur Kemudian Disini ada AB Yang disebelah sini Yang garis melengkung Ada yang tahu Ya itu namanya Busur Lingkaran Busur Lingkaran Disimbulkan Dengan ada Tanda seperti ini ya Tantangnya disitu Adalah Penelengkannya Begitu AB Tapi Di atasnya ada Nah Ini adalah Simbol dari Busur lingkaran Disini ya Garis AB Yang bagian melengkungnya Ini Ini adalah Yang disebut Busur Lingkaran Nah Kemudian Ada lagi Busur yang lima Yaitu Bagian yang ini Di arsif ini Bagian ini ya Yang di update Oleh garis AB Dengan Busur AB Bagiannya ini Yang di arsif ini Adalah Yang disebut Tembereng Ya Ini ya Tembereng Kemudian Ada lagi Ibu arsif Pindahkan disini ya Kalau bagian yang Semuanya ini Nah Semuanya bagian yang Ibu arsif ini Ya Ibu Produkis disini ya Bagian yang di arsif ini Namanya adalah Ada tahu Apa namanya Juri Juri Lingkaran Lingkaran Juri Lingkaran Disini ya Bagian yang di arsif Jadi Perintahannya adalah Ini ya APC Tapi dia yang Semuanya Termasuk dari sisi yang Yang dilengkungnya Jadi semua bagian yang di arsif Yang ini APC Yang disini Ini namanya disebut Lingkaran Nah ini adalah Unsur-unsur dari Lingkaran Udah paham? Tadi yang pertama apa? Kita punya R Yaitu Jari-jari Lingkaran Dari titik Titik Satu Ini ya Disini Ini juga Berarti disini juga ada apa lagi? Selain Dari-jari lingkaran R tadi PA PA Ada lagi disini PC Betul PC Juga merupakan Jari-jari lingkaran Ada lagi? Iya betul PB PB Juga merupakan Jari-jari lingkaran Dan lain sebagainya Ya Jadi intinya itu Setiap titik Yang ada pada Ini ya Yang berjarak Sama terhadap P Dia disebut Jari-jari lingkaran Jadi misalkan disini Ibu Bikin garis lagi ya Disini ya Misalkan disini ada titik D I Disini titik D Berarti PD Juga merupakan Jari-jari lingkaran Semacara Kalau kita lihat Disini Dua titik Yang Lungkus Melewati Sebuah titik pusat Ini ya Ini BC Ada dua titikan Dia melewati titik pusat P Iya Itu namanya Disebut Diameter lingkaran Yang disimulkan Dengan B kecil Contohnya disini adalah BC Garis BC Ini ya Itu adalah Jadi bisa disimulkan Hubungan Ini tadi Usul-usulnya ya Setelah kita Hubungan Jari-jari Atau R Dengan Diameter lingkaran Apa hubungannya Disini lihat Perhatikan Tadi ya Apa BC adalah Diameter BC Ini Diameter BC Adalah Diameter Dicu bukan B Kemudian BP BC 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 B BC Adalah Dapatnya ini dari mana BP Ditambah Dengan PC Atau Atau PB Ditambah PC Ini sama ya Karena panjangnya sama Boleh dibalik BP Dari sini ya Jadi BC Itu adalah BP Ditambah PC Dimana BP Dan PC Itu adalah Sama Panjangnya Dalah Sama BP B 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 C Kenapa Karena Tidak Titik Titik Yang Berjarak Sama Terhadap Titik Pusat Nah Maka Dari B P B Plus PC Ini B B B B Ditambah PB Bisa ya Dari sini Nah dari sini PB itu sama dengan PC PB sama dengan PC Maka disini PB Boleh diganti dengan PC Atau PC boleh diganti dengan PB Ini yang sama PC tadi apa? Diameter Sementara ini adalah R ditambah R Maka D sama dengan R tambah R apa? 2R Jadi ini rumusnya ya Mencari diameter adalah 2 kali R Kalau dari Kalau mencari R berarti gimana? Kalau mencari R berarti Setengah dari Betul Jadi misalnya gini D Sama juga 2R Dikalikan Kita untuk menghilangkan setengahnya Berarti dia harus Dikalikan dengan Setengah Berarti setengah D Dikali dengan Setengah 2 kali R Ya Dimana 2 Dibagi 2 Ini kan begini ya 2 Dibagi 2 Habis ya Kita boleh colet Berarti sama dengan R Berarti Setengah D Sama dengan R Jadi untuk mencari Sama dengan Setengah kali Diameternya Oke Itu untuk Gimana sekarang? Caranya Mencari Mencari Misalkan ya Contoh soal ya Contoh soal Tentukan Diameter Lingkaran Lingkaran Pada Gambar Di bawah ini Nomor 1 Ada lingkaran Disini Titik Titik pusatnya Boleh kita ganti Dengan Angka Apa Buruf apa Saja Boleh kita P Dari sini Nah Ada lingkaran Seperti ini Dimana Titik pusatnya Ini Dengan Ini apa tadi? Jari 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 Berarti Dibutaui R sama Dengan 2 meter Maka Yang ditentukan Cuman Kenapa? D Diameternya Adalah Diameter Tadi Adalah 2 kali R 2 2 kali R Atau 2R Boleh Artinya Sama 2R Itu adalah 2 dikali R Ya Nah R nya berapa? R nya 2 Berarti 2 dikali 2 meter Berarti 4 meter Ini adalah Diameter dari Dekanan Ini Oh Dia Misalkan Ada salah Lagi Nomor 2 Oke Oke Kita buat Di sini Dekanan dengan pusat T Dia memiliki Dia memiliki Jari-jarinnya Di sini Nah Tentukan berapa diameternya Caranya sama ya Jadi R itu Mencari D Adalah 2 kali R 2 dikali R nya Adalah 2,5 2 kali 2,5 Adalah 5 cm Meter Kayak ini ya Contohnya cukup ya Nah Anak-anak Besok Kita sambung lagi Kita membahas Keliling Dan Luas Nikaran ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa